Halo guys, welcome back to my channel, KK Herlina di video kali ini saya mau sharing cara membuat roti sobek manis dengan metode sponge and dough mana cara membuatnya? ikutin terus video ini sampai selesai ya bahan membuat biang 3 saja 50 gram tepung, terigu, serbaguna dry yeast atau vermifan dan 50 ml air siapkan wadah yang ada tutupnya lalu kita tuang tepung ke dalamnya saya memakai 3 gram ragi itu sama dengan 1 sendok teh tuang air pastikan raginya masih aktif ya karena kalau sudah tidak aktif nanti rotinya tidak bakalan bisa mengembang diaduk sampai semuanya tercampur rata saya saya biasanya menaruh biang ini di dalam kulkas selama 1 malam kalian bisa menaruh di suhu ruang jika ingin langsung digunakan minimal biang ini didiamkan selama 1 jam bahan biangnya ini saya buat 1 hari sebelumnya sebelum digunakan keluarkan dulu dari dalam kulkas dan biarkan di dalam suhu ruang selama lebih kurang 30 menit dan diaduk dulu seperti ini supaya gasnya keluar kita diamkan dulu biangnya susu dengan suhu ruang kalian bisa pakai susu apa aja ini saya pakai susu whole milk saya campurkan telur di dalamnya setelah ditimbang itu dia 154 gram nanti kalau kurang cair kalian bisa tambahkan air atau susu lagi campurkan tepung susu bubuk gula pasir bahan biang dan masukkan susu serta telurnya untuk memasukkan bahan cair perlahan-lahan saja ya jangan sekaligus tergantung dari tepung karena berbeda tepung itu berbeda kelembapannya kalau kurang cair itu gampang nanti bisa ditambahkan cairan lagi diaduk terus seperti ini sampai tercampur rata disini saya menggunakan tangan atau manual saja untuk menguleninnya setelah tercampur rata seperti ini kalian bisa memindahkan ke atas meja dan mulai mengulenin di atas meja supaya lebih gampang jadi keutamaan menggunakan metode biang kalisnya itu lebih cepat ini belum ada 5 menit sudah setengah kalis seperti ini sekarang saatnya untuk memasukkan mentega dan garam saya pindahkan dulu ke mangkok sampai tercampur rata lagi kalau terasa terlalu lengket kalian bisa menambahkan terking sedikit saja seperti ini dan terus ulenin sampai benar-benar kalis setelah dirasa kalis bulatkan seperti ini tadi saya menguleni sekitar 15 menit lalu letakkan di dalam mangkok saya biasanya itu kasih minyak sedikit saja supaya adonannya itu tetap lembab kalian bisa menutup menggunakan kain serbet bersih atau menggunakan plastik kurat biarkan mengembang kira-kira 1 jam atau 90 menit atau kalau kalian sudah melihat mengembang 2 kali lipat selamat menikmati 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 atau sekitar 180 celcius kalian bisa menyelesaikan dengan oven masing-masing nah ini rotinya baru aja matang kelihatannya berhasil empuk dan mengembang sekarang waktunya untuk mengolesi dengan mentega rotinya itu lembut sekali terus seratnya itu juga halus nah itu dia keistimewaan menggunakan metode spons and dough ini temen-temen seratnya itu lebih lembut dan ketika proses menguleni kita tidak terlalu memakan waktu yang banyak gitu dibanding dengan metode yang all-in-one yang sekalian itu ya saya recommended banget dengan metode ini kalian di rumah bisa coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati